Terus Hai Halo Pak Alwi Halo Apa kabar Hai Kedengerannya Iya Bagus nggak Pak jaringannya Yang bergabung Selamat sore Pak jaringannya bagus Iya Nama ini yang Lumayan lah Kayaknya sih stabil Stabil ya Masih tidak tunggu Mari bergabung live Hari ini Topik pembahasannya Agak sedikit menakutkan nih Pak Omikron menghantui Bursa Sara Iya Iya karena Pendatang baru Tamu yang tidak diundang nih Omikron tiba-tiba Friday Muncul Omikronnya Menjelang tahun baru Menjelang tahun baru Kita ada Tamu baru Mudah-mudahan cepat Selesai Iya Iya Oke Selamat bergabung Untuk yang baru bergabung Live kita Di sore hari ini Hari Jumat ya Pak Kita mulai sekarang Apa masih kita tunggu Pak Lwi Boleh Mulai sekarang Ya Boleh ya sekarang ya Baik Selamat sore Sobat Trader Kembali Berjumpa dengan saya Nova Anggraini Di sini Di acara Market Talk So hari Hari Jumat Sore ini Saya Kembali ditemani Oleh Bapak Profesor Bapak Alwi Asegaf Yang sudah tidak asing lagi Wajahnya selalu Ada di Setiap sosial medianya GK Invest Kalau yang asli Pasti ada mukanya Pak Alwi Artis kedatannya Benar ya Pak ya Ya Pak Alwi Artis kedatannya Benar ya Pak Ya untuk Ini di sini Aku mau coba Setahu Pak Alwi Sebagai research Analisnya GK Invest Ya Pak ya Oke Ya dan Tadi sempat Nova Tuh Nova Nova sempat kasih bocoran Untuk Kali ini Kita Akan Membahas Judulnya tadi Mengenai Omikron Tapi Ada tiga Tiga pembahasan Maksudku Tiga Tiga indeks utama Wall Street Maksudku Membahas itu Untuk Omikron Kita Seling-selingin Aja ya Pak Alwi Halo Nova Tadi agak Terputus ya Terputus ya Iya Mungkin Jaringannya Rebutan Ya Pak Alwi Udah Bagus sekarang Jaringannya Udah Stabil Mudah-mudahan sih Stabil terus Stabil terus Seperti Ratingnya GK Invest Yang selalu stabil ya Pak Alwi Iya Kita masih Bertahan Menjadi Best Broker Kita menjadi Broker terbaik Makanya Banyak Oknum Yang mengatasnamakan GK Invest Ya Pak Ya Makanya Hati-hati Dalam Menjadi Broker Dan Investasi Karena Banyak Sekali Sekarang Oknum-oknum Yang Memanfaatkan Popularitas Buat Brand Banyak Sekali Sekarang Ya Pak Alwi Mungkin Aku coba ulangi Takutnya Tadi Ada gangguan Jaringannya Jadi Sore hari ini Kita Akan Coba Bahas Tiga Indeks Utama Wall Street Ya Pak Ya Ya Oke Karena Kita juga Di GK Invest Ada Ada Produk CFD Baik Indeks Saham Ataupun US Single Stock Jadi Kalau Sobat Trader Disini Yang Kepingin Trading Di Indeks Saham Nanti Bisa Melalui Platform Meta Trader 5 GK Invest Itu Oke Ya Pak Alwi Aku coba Sampai Pak Alwi Selamat Sore Bapak Profesor Kita Ya Pak Alwi Sore hari ini Gimana Kabarnya Alhamdulillah Sehat Nopas Segera Gimana Kabarnya Baik Alhamdulillah Masih Sehat Masih Tetap Semangat Ya Pak Ya Iya Pak Alwi Kalau Kita Bisa Lihat Ya Bahwa Sejak Aksi Jual Black Friday Minggu Lalu Itu Ada Penurunan Saham Di Wall Street Ya Pak Kembali Berlanjut Hingga Minggu Ini Itu Sebenarnya Apa Si Pak Yang terjadi Di pasar Ini Pak Ya Kalau kita Melihat Minggu Lalu Itu Merupakan Black Friday Yang Benar-benar Hitam Di mana Tiga Indeks Utama Wall Street Yaitu Dow Jones S&P 500 Dan Nasdaq Mengalami Penurunan Yang Tukup Tajam Di Minggu Ini Penurunan Tersebut Masih Berlangsung Meskipun Kemarin Ada Ribbon Cukup Kajan Tapi Tetap Saja Bahwa Ribbon Tersebut Masih Belum Mampu Kalau Secara Mingguan Tiga Indeks Wall Street Tersebut Masih Tetap Turun Dan Penurunan Wall Street Ini Disebabkan Oleh Adanya Kekhawatiran Mengenai Yang Tadi Kita Sebutkan Kamu Yang Tidak Diundang Tadi Yaitu Adanya Temuan Baru Dari COVID-19 Yang Dikenal Dengan Omicron Nah Dengan Hadirnya Tamu Yang Tidak Diundang Ini Suasana Pasar Menjadi Suram Karena Khawatir Bahwa Dengan Adanya Penyebaran Dari Omicron Maka Negara-negara Akan Kembali Menjalankan Lockdown Nah Ini Yang Nantinya Ini Ketika Lockdown Diterapkan Di Bebagai Negara Ini Akan Bisa Merusak Pemulihan Ekonomi Yang Saat Ini Baru Saja Berlangsung Nah Kondisi Ini Aset Berisiko Ke Aset Mungkin Gambarannya Seperti Itu Oh Oke Kalau Untuk Kekhawatiran Omicron Itu Selain Kekhawatiran Itu Ada Faktor Lain Gak Si Pak Hawi Yang Menyebabkan Turunnya Indeks Tersebut Pak Ya Omicron Itu Menjadi Fokus Pasar Artinya Pemicu Pertama Dari Turunnya Indeks Tiga Indeks Wall Tris Tersebut Lantas Yang Ada Bumbu Tambahannya Yang Tiba-tiba Pada Hari Rabu Itu Ada Testimoni Ketua The Fed Jerome Powell Di Hadapan Senat Dimana Jerome Powell Yang Biasanya Nadanya Agak Nah Kali ini Justru Jerome Powell Menyampaikan Sesuatu Yang Fokus Nah Di Hadapan Kongres Powell Yang Biasa Mempergunakan Kata Transitori Powell Telah Mempensiunkan Kata Transitori Ketika Menyatakan Pandangannya Terhadap Inflasi Dan Mengatakan Bahwa Inflasi Bisa Bertahan Lama Dan Menyarankan The Fed Untuk Mempercepat Laju Atau Mempercepat Laksanaan Tuttering Ketika The Fed Akan Melakukan Rapatnya Pada Tanggal 14-15 Di Desember Ini Jadi Bisa Dikatakan Awalnya Wall Street Jatuh Karena Omicron Yang Kedua Adalah Sikap Okis Dari Ketua The Fed Jerome Powell Dan Kemarin Juga Ada Beberapa Pejabat The Fed Lainnya Seperti Randall Corless Kemudian Rafael Gostik Mary Kelly Yang Juga Mengamini Pernyataan Powell Mengenai Percepatan Laju Tappering Tersebut Oh gitu ya Pak Alasannya Powell Untuk Mempercepat Tappering Itu Bagaimana Pengaruhnya Pengaruhnya Repasar Ya Kalau Kita Lihat Tappering Powell Sudah Sudah Mulai Hokus Artinya Dia Sudah Menyadari Bahwa Inflasi Ini Tidak Bersifat Sementara Dan Tentunya Dengan Inflasi Yang Tinggi Maka The Fed Harus Segera Bertindak Untuk Meredam Laju Inflasi Tersebut Dan Percepatan Tappering Itu Dilakukan Untuk Meredam Laju Inflasi Tersebut Dan Ini Pengaruhnya Tentunya Akan Meluas Ke pasar Yang pertama Adalah Dengan Adanya Percepatan Tappering Maka Ekspektasi Mengenai Kenaikan Suku bunga Itu Itu Juga Akan Lebih Cepat Dari Perkiraan Dan Tappering Sendiri Dengan Adanya Tappering Ketika The Fed Tadinya Pasar Dibanjiri Stimulus Dan Kemudian Dikurangi Maka Ini akan Mengurangi Likuditas Di pasar Sementara Bursa saham Di tahun 2020 Hingga Sekarang Itu Menguat Tajam Bahkan Tiga Indeks Utama Wall Street Sudah Mencapai All time High Salah Satunya Adalah Banjirnya Likuditas Di pasar Dan Ketika Tappering Maka Likuditas Ini Akan Berkurang Sehingga Mungkin Bursa saham Ketika Ada Tappering Mungkin Bisa Mengalami Koreksi Mungkin Ada Stock Yang Tadinya Biasa Dimanjakan Dengan Stimulus Tiba-tiba Ditarik Stimulus Tersebut Ya Oke Pak Lalu Untuk Prospek Kedepannya Pak Bagaimana Pergerakan Indeks Wall Street Untuk Pergerakan Saham Ini Saat Ini Untuk Jamka Yang Minimal Jamka Pendek Ini Bahwa Kasus Perkembangan Dari Omikron Ini Tetap Akan Jadi Fokus Pasar Jika Ternyata Omikron Ini Mampu Dimitidasi Artinya Pasar Melihat Bahwa Dampak Dari Omikron Ini Tidak Seheboh Yang Dibicarakan Oleh Pasar Maka Sentimen Akan Membaik Dan Ini Mungkin Bisa Jadi Positif Buat Indeks Saham Namun Jika Penyebaran Omikron Ini Susah Dibendung Artinya Ini Sulit Penyebarannya Malah Meluas Bahkan Saat Ini Amerika Sendiri Sudah Mengkonfirmasi Dua Kasus Omikron Ini Dan Kalau Misalnya Ini Semakin Menyimbar Kemudian Negara-negara Menjalankan Lockdown Nah Maka Kemungkinan Ini Akan Membuat Indeks Indeks Saham Kembali Terpukul Karena Dengan Adanya Lockdown Tersebut Itu Otomatis Pemulihan Ekonomi Global Ini Akan Menjadi Terganggu Wow Lockdown Lockdown Lagi Pak Jadi Pak Jadi Bisa Disimpulkan Untuk Kasus Omikron Ini Ini Dia Memburuk Kalau Nova Bisa Bilang Ya Pak Betul Dan Investor Lari Lagi Ke Safe Heaven Dan Meninggalkan Aset Beresiko Seperti Saham Bener Nggak Pak Betul Sekali Nova Makanya Itu Indeks Saham Kalau Bisa Jatuh Ketika Kasus COVID Varian Baru Dari Omikron Ini Terus Menggila Artinya Penyebarannya Susah Dibendung Nah Ini Bisa Menjadi Mimpi Buruk Buat Buruka Saham Pak 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 Aku Lihat Pak Dari Grafiknya Sendiri Apakah Penurunan Yang Terjadi Dalam Dua Minggu Terakhir Ini Pak Itu Merubah Arah Trend Index Atau Gimana Pak Oke Nah Ini Untuk Memperjelas Apakah Trend Index Sudah Berubah Atau Masih Sama Seperti Yang Dulu Karena Trend Utamanya Sebetulnya Masih Bullish Tapi Dua Minggu Terakhir Untuk Nasdaq Dan SMP Koreksi Tapi Dojuan Sudah Empat Minggu Berturut Mengalami Koreksi Kita Lihat Saja Ini Untuk Grafiknya Anova Barangkali Disini Sobat Trader Juga Masih Penasaran Bagaimana Alas Pergerakan Grafik Dari Tingga Index Wall Street Saya Share dulu Screennya Boleh Biar Kita Sama-sama Menyaksikan Melihat Pergerakan Index Apakah Sudah Reversal Atau Masih Ini Cuma Bersifat Koreksi Oke Ya Sambil Sudah Kelihatan Agak Agak Itu Pak Mungkin Agak Turun Kameranya Ke Bawah Monitornya Belum Full Terlihat Oke Gimana Oke Pak Bagus Pas Grafiknya Ini Sudah Kelihatan Iya Oke Yang pertama Ini Saya Biasa Pakai Grafik Weekly Ini Untuk Melihat Pergerakan Index Secara Trend Trend Sekarang Keseluruhan Trend Ujaga Panjangnya Seperti apa Pada Yang pertama Ini akan Saya Sharing Di Indeks Dojon Nah Kalau Kita Lihat Memang Disini Setelah Mencapai Level Tertinggi Ini ada Di kisaran Level Tertinggi Untuk Dojon Di 36.325 Ya Ini Sorry 36.564 Ya Ini High Yang terbentuk Pada 7 November Ini Harga Kemudian Melakukan Koreksi Bahkan Untuk Indeks Dojon Nah Ini Sempat Menembus Ini area Support Yang Saat Ini Akan Jadi Resisten Ini Di Kisaran 35.629 Nah Ini Mulai Ada Sinyal Sinyal Koreksi Tapi Sebetulnya Kalau Dilihat Dari Trend Dari Garis Moving Average Sendiri Ini Harga Saat Ini Masih Indeks Masih Tertahan Jadi Pada Moving Average 50 Artinya Setara Trend Masih Bullish Dan Kalau Kita Lihat Dari Trend Line Juga Ini Masih Belum Ada Trend Line Yang Ditembus Cuma Yang Jadi Khawatir Adalah Yang Ini Ini Bisa Saja Membentuk Polanya Seperti Ini Jadi Ini Khawatirnya Kalau Misalnya Ini Bisa Harga Konsolidasi Di Pisaran Law Yang Sekarang Di 33 959 Nah Ini Bisa Saja Ini Membentuk Ini Head Kepala Kemudian Ini Left Soldier Dan Ini Right Soldier Bisa Saja Ini Membentuk Pola Head Answer Jadi Ada Sinyal Sinyal Dan Level Trifis Itu Ada Di Kisaran Ini Area Support Yang Sekaligus Confluence Atau Bertepatan Dengan Garis Moving Average Pada Kisaran 33.500 Nah Jika Harga Menembus Level Ini Ini Bisa Dikatakan Bahwa Trend Sudah Bergerak Beris Tapi Selama Masih Bertahan Di Atas Level Ini Bisa Saja Ini Trend Line Ini Tidak Ditembus Dan Index Bisa Kembali Melanjutkan Penguatan Minimal Dia Testing Lagi Area Resisten Ini Resisten Di Kisaran 36.564 Itu Akan Tetap Jadi Area Resisten Nah Itu Untuk Index Hang Seng Indek Dojon Jadi Trend Masih Tapi Ada Potensi Reversal Kalau Misalnya Harga Tertahan Di Kisaran 35.620 Jadi Ada Potensi Pembentukan Pola Get and Solder Sementara Untuk Index Lainnya Untuk Index S&P 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 di kisaran 4550, nah ini akan jadi area supportnya ya, sebelumnya ini area resisten, dan saat ini area support ya. Nah kalau misalnya ini mampu bertahan, kemungkinan dia bisa testing lagi, ini yang di sini akan jadi area resistennya ya, jadi 4746, dan kalau misalnya ini bisa di break, maka kita bisa juga proyeksikan, kenaikan berikutnya akan berada di level mana, mungkin saya akan tarik expansion ya, garis fibonasi dari low ini di 4270, kemudian 400, kemudian kita tarik ke sini, ke high, dan misalnya kalau misalnya ini tertahan di low sekarang. Nah mungkin ini proyeksi kenaikan berikutnya ada di level 4794, dan mungkin level equalnya, ini masih, trendnya masih mengarah ke 4979. Nah ini untuk S&P, jadi masih terlihat bulis ya. Kemudian untuk indeks Nasdaq, ini juga sama, belum ada trend line di terus, dan juga moving average-nya masih berada di, di apa, harga masih bergerak di atas moving average, kemungkinan dia testing support, dan terdekatnya di kisaran 15.719. Tapi kalau ini masih berlahan, dia masih punya potensi ya, untuk mengudi high di kisaran 16.778. Jadi mungkin seperti itu gambarannya, Nova. Iya, baik. Mungkin kalau aku lihat sih, sudah cukup jelas ya, untuk nanti pertanyaan-pertanyaan, sabar, kita pilih beberapa ya, Pak, ya, untuk kita jawab ya. Iya, Pak Awi, itu tadi sempat Bapak bilang ya, bahwa indeksnya masih dalam trend bulis. Ada nggak sih, Pak, faktor yang mendukung indeks dalam waktu dekat ini? Ya, kalau trend-nya masih bulis, dan faktor terutama di bulan Desember ini ya, Nova ya. Jadi bulan November ini merupakan penutup ya, penutup bulan ya, merupakan akhir dari tahun ini, dimana biasanya di akhir tahun itu suka ada, kemudian disusul dengan Januari efek ya. Nah, dua sentimen ini biasanya mendukung ya, buat pergerakan saham ya. Jadi, Windows Dressing dipadu dengan Januari efek, nah itu masih jadi katalisis positif ya, buat indeks saham. Bapak, tadi Bapak sempat bahas bilang Windows Dressing dan Januari efek. Itu boleh nggak Bapak jelasin mengenai dua halnya, Pak? Oke, Windows Dressing ya, ini istilah yang umum ya, jadi ini merupakan strategi ya, mempercantik portfolio investasi ya, yang dilakukan, biasanya dilakukan oleh perusahaan ataupun fund manager ya. Dan Windows Dressing ini biasanya terjadi menjelang tutup buku atau akhir tahun. Biasanya ketika ada Windows Dressing ya, harga saham naik di bulan Desember. Sementara Januari efek itu adalah jadi semacam mitos ya, atau kepercayaan ya, dimana harga itu, harga saham itu cenderung naik ya di bulan Januari. Dan ada dikaitkan ya, penyebab dari Januari efek ini, karena penyebabnya adalah kebanyakan ini bisa dikatakan ini investor retail ya, atau investor individu ya, atau pekerja lah, yang bekerja, yang dia menerima bonus. Nah, bonus itu dimanfaatkan untuk membeli saham di bulan Januari ya, sehingga ini bisa mengangkat harga saham. Oh ya, makasih ya Pak Wi, udah menjelaskan. Karena tadi aku langsung terfokus dengan si Windows Dressing dan Januari efek itu ya Pak? Januari efek ya. Iya, oke Pak Wi, boleh kita coba jawab sedikit Pak nih, yang ada, ada sedikit beberapa sih yang bertanya nih Pak nih. Iya. Oke. Iya, aku scroll dulu ya Pak, kita coba ambil. Tadi aku lihat ada yang sempat bertanya nih. Dari akun Lebon Kedi, nanya, apakah Amerika sudah ada info soal lockdown, apa baru sekedar wacana nih Pak? Ya, kalau kita lihat sendiri ya, dari pernyataan Presiden Amerika Joe Biden ya, yang ketika awal karir Omikron ini ditemukan, Presiden Biden itu menjamin bahwa tidak akan ada lockdown ya. Nah, karena mungkin saat ini masih belum apa, penyebaran Omikron ini masih belum masif ya. Jadi, hingga kemarin itu ada dua kasus yang ditemukan ya. Nah, untuk sementara Pak Sarsi masih melihat bahwa Biden... ...pada perkembangan berikutnya ya. Kalau misalnya penyebarannya ini tidak bisa dibendung lagi. Nah, ini bisa saja... ... ... ... ... ... ... ... sepertinya ada sedikit trouble coba saya invite kembali untuk Pak Alwi semoga masih bisa kita lanjutkan untuk sesi jawab pertanyaan ya sebentar belum bisa di invite oke karena ada sedikit gangguan sebentar aku coba lagi ya ya ditunggu sebentar ya sedikit ada trouble aku aku safa disini oke ada Pak Guntung masih bisa bergabung ya sabar Pak Andika Putra Bapak Raden Wah Pak Andika aku dibilang sombong sombong kenapa Bapak coba Bapak kasih pertanyaan biar nanti kita bahas disini ya ada ada Ferry Liwan ada Lauren Dewa ada ada LD ada Bapak ada Bapak Bayu disini semua melambaikan halo sobat trader ada oh ada Renova disini Nova Anggrini baik oke dengan Bapak Antonius yang baru bergabung salam profit salam trader untuk sobat-sobat trader maaf yang ini Pak Awinya masih ada kendala aku coba untuk invite kembali harap sabar sebentar ya ada Ibu Sri oke Nova sorry tadi keputus sudah muncul kembali Pak Awinya aku lagi menyapa yang yang lagi gabung di live GK Invest nih Pak Awi banyak yang memberikan tangan jadi tadi kita udah bahas masalah itu ya Pak yang ada pertanyaan mengenai info lockdown untuk Amerika itu apa baru sekedar wacana ya kan lalu Pak Awi disini ada dari Bapak Freddy akunnya Freddy underscore Pak Ito ini disini dia tanya tapering itu apa Pak apakah tapering itu sama dengan BLT wah BLT Bansos ya Bansos ya Bansos ya BLT katanya Pak ya ya karena ini terkait ya ya tapering itu ya kaitannya dengan BLT tadi jadi ketika kemarin ya tahun 2020 Amerika dan hampir semua bank-bank sentral dunia The Fed kemudian bank sentral dunia itu menggelontorkan stimulus stimulus yang digelontorkan oleh bank sentral itu jumlahnya adalah sebesar 120 miliar dolar ya nah ini pembeli ini stimulus ini untuk membeli program pembelian aset diantaranya aset tadi ya aset treasury dalam bentuk hutang ataupun MDS atau market based securities nah yang dimaksud BLT sendiri itu yang tadi stimulus itu tadi sementara tapering itu adalah pengurangan pengurangan nilai stimulus kalau di kita mungkin karena biasanya akan ada penerima bansos ya bansos ketika apa ketika dulu PSBB ya ada bantuan bansos senilai senilai apa kalau nggak salah 600 ribu apa 300 ribu gitu ya bantuan ke masyarakat nah karena seiring dengan apa dengan ekonomi yang sudah dibuka maka itu perlahan-lahan dicabut atau dikurangi nah tapering itu seperti itu jadi Amerika awalnya melakukan stimulus ke pasar itu 120 miliar dolar tapi akhir November ini sudah berlanjut itu dikurangi dikurangi sebesar 15 miliar dolar dari 120 jadi jumlahnya yang tadinya 120 miliar dolar menjadi 105 miliar dolar jadi stimulus tapering itu adalah pengurangan dari bantuan tersebut itu oke ya semoga Pak Freddy masih bergabung bisa mendengar jawabannya dari Pak Awi mungkin perlakilan pertanyaan kita bahas dua aja kali ya Pak ya ya mumpung ada lagi boleh kalau ada yang bertanya lagi ya kita kasih kesempatan kasih bonus karena tadi keputus ini sebagai penelusuhan rasa pasangan akibat cukupnya jadi wah ini Pak Freddy masih bergabung nih Pak sama kita masih masih lihat live kita dia bilang paham Pak terima kasih jawabannya sama-sama terima kasih ya terima kasih Pak Freddy dan sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih Pak baru dua itu aja sih dan coba aku scroll sepertinya ya baru itu aja oh ini Pak dari 7 Lukman ya dari Pak Lukman disini NFP nanti malam itu bagaimana proyeksinya Pak terhadap pergerakan harga emas wih kayaknya si Bapak trading emas oke untuk ini NFP non-pand-roll ini biasanya ini bisa disebut induknya data ekonomi karena setiap non-pand-roll itu pelaku pasar manteng ini karena pasti ada apa seringkali ada kejutan pada data non-pand-roll tersebut nah kalau kita lihat dari datanya non-pand-roll ini diperkirakan tumbuh 555 nah ini merupakan pertumbuhan yang cukup solid yang juga mencerpinkan bahwa sektor tenaga kerja di Amerika Serikat sudah kembali mengalami pemulihan yang secara berangsur dan dengan pulihnya sektor tenaga kerja maka ini merupakan mandat yang kedua yang pertama mandatnya adalah inflasi kemudian apa tadi tenaga kerja nah dengan solidnya data non-pand-roll itu ini semakin mendukung ekspektasi mengenai kenaikan suku bunga devet nah biasanya kalau ada ekspektasi kenaikan suku bunga devet apalagi mencerminkan pertumbuhan kemungkinan dia akan menjauh dari emas karena emas ini merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil nah kalau di currency atau di mata uang emas itu sama dengan negative interest rest atau suku bunga negatif jadi ketika ada hasil yang menjanjikan yang lebih menarik mereka akan meninggalkan aset yang tidak memberikan imbal hasil tersebut apalagi ditambah dengan mencerminkan pemulihan adanya pemulihan biasanya emas itu dibeli ketika ada guncangan pada ekonomi ataupun politik tapi ketika ekonomi mulai bersinar justru kilauan emas itu akan redup jadi kalau misalnya angka ini lebih baik dari perkiraan nah ini kemungkinan harga emas bisa kembali mengalami penurunan karena kita tahu ya Pak ya pergerakan emas itu pemicunya kita lihat DXY-nya ya Pak DXY sama tadi kemana arah dana itu mengalir apakah jadi sekarang itu ada istilah row-row risk on risk off nah kalau misalnya aset ini mengalir ke risk on ini mendukung penguatan saham tapi jelek buat emas tapi kalau misalnya yang muncul adalah risk off yang kayak omikron kemarin ini harusnya mendukung safe haven buat emas oke 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 Pak Alwi oh terima kasih kembali terima kasih Pak Lukman siap 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 Pak ya ambil peluang trading gold nanti malam iya Pak Alwi Nova kira cukup untuk berbincang-bincangnya kita juga sudah beberapa menjawab pertanyaan yang ada masuk di live hari ini dan untuk sobat trader nanti malam ada data besar semoga bisa ambil peluang trading ya Pak Alwi betul iya bagi yang ini ada window dressing tadi kita singgung ya biasanya ini akan berpengaruh pada kenaikan harga saham jangan lupa di GKN kita juga punya produk CFD single stock jadi kalau ini sobat trader ada yang berminat melakukan transaksi jual beli jadi gak usah ke New York startup trading nah ini bisa melalui platform metatrader GKN melalui server GKN invest jangan lupa aku coba kasih note sedikit boleh Pak untuk ya untuk yang belum join ada rencana join Nova ingatkan disini GKN invest transaksi transfer deposit langsung ke rekening perusahaan ya Pak ya bukan ke rekening perorangan jadi jika jika ada yang mengadas namakan GKN invest tapi mengarahkan transfer deposit ke rekening perorangan itu harus ditanyakan ya Pak ya dan pastinya sudah bisa kita jamin itu bukan GKN invest karena GKN invest hanya penerima deposit itu langsung mengarahkan ke rekening perusahaan ya Pak iya betul sekali jadi hati-hatilah dalam memilih broker ya pastikan broker itu teregulasi ya dengan regulator yang ada di dalam negeri seperti GKN invest ya Pak broker lokal sudah legalitas dan rating kita masih ada di nomor satu ya baik sobat trader demikian pembicaraan saya dengan Bapak Profesor kita yang terhormat Bapak Alwi yang beliau sebagai research analis GKN invest semoga bermanfaat untuk semua sobat trader untuk yang telat tadi aku ada lihat disini ada yang telat bergabung semoga di lain waktu bisa ikut tepat waktu live-nya oke ini masih ada kita mau tutup banyak yang bertanya nih Pak Pak iya jadi aku galau Pak Pak Freddy tanya itu untuk kaufnya Pak Dapetnya gimana wow itu nanti bisa dihubungi ini sama NOVA nanti bisa gimana cara dapat ya mungkin nanti bisa hubungi ke apa ke customer service di GK Invest nanti kita tuh ada ini ada apa ada talk show akbar artinya seluruh anggota riset baik dari pusat maksud abang itu akan mengadakan talk show dan cara talk show sebut itu salah satunya adalah bagaimana ini sobat tradel bisa mendapatkan taos ini jadi nanti ada part questioner berupa taos jadi pastikan nonton talk show tersebut dan siapa tahu hadiah taos ini bisa didapat itu NOVA oke Pak Alwi nanti informasinya di share ya Pak ya ya untuk informasi talk show mungkin bisa dilihat di akun resmi kita di akun GK Invest oke sobat trader jangan lupa ya untuk like di subscribe agar tidak ketinggalan informasi nih seperti yang tadi tuh ada komen wah ketinggalan ketinggalan nanti biar ada notif jadinya ketinggalan bisa nyimak dari awal sampai akhir seperti itu oke Pak Alwi terima kasih sekali lagi sudah berbincang-bincang sore hari ini di hari Jumat hari terakhir ya Pak ya dan malam nanti kita oke terima kasih kembali NOVA terima kasih sobat trader yang di 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 ketok ini semoga bermanfaat dalam profit oke selamat sore sobat trader terima kasih terima kasih Terima kasih.